Hai mana Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ini kita ada di bawah pohon yang syadu eh apa yang boleh guys ini kita ada di bawah pohon yang sangat syadu dimana ini di Waduk Gongseng Bujonegoro guys Iya di Waduk Gongseng Bujonegoro ini pembangunannya udah menopo berapa tahun ya Mas Yoko belum dibuka sampai sekarang kalau nggak salah dulu tuh aku inget tahun 2019 di dibangun mulai awal terus sekarang itu hitungannya juga udah jadi ya deh cuman kemarin masih ada pembangunan pipa-pipanya nggak tahu itu pipanya mau kemana dan mau sampai mana ini tapi sampai sekarang bendungannya belum dibuka ini kita nyebel lewat belakang guys jadi sebelah sana Nanti perjalanannya kalian bisa lihat di video kita ekstrim sekali ekstrim dan ini ada bekas-bekas jalan ini ya jalan kampung dulu ya dek yang sekarang ditenggelamkan jadi guys ternyata dulunya Gongseng ini adalah perkampungan nih Mas Yoko perkampungan kalau tadi kita ngobrol sama warga setempat itu ada sekitar tiga desa deh yang ditenggelamkan cuman nggak nggak semua maksudnya nggak perkampungan padat gitu loh cuman beberapa kalau nggak salah desa A misal itu ada sekitar 100 kakak 100 rumah terus kemudian desa B itu ada lima puluhan rumah dan alhamdulillahnya guys kalau disini itu enggak enggak ada konflik apapun akan sini Mas enggak ada konflik apapun dek karena ya enggak ganti rugi sih sistemnya tapi ganti untung dipindah di mana Mas katanya tempatnya aku juga apal tapi pokoknya di carikan tempat masih dalam satu lingkup kecamatan yang sama aksesnya itu lebih deket kalau ya ibarat ke tanah ini dari jalan raya ya lumayan ya dek ya dari jalan raya jauh jauh terus warga itu udah dikasih ganti untung masih ditempatin di tempat yang lebih deket aksesnya dengan jalan raya ya malah enak sih menurutnya aku iyalah wes omak wes rumah di carikan tanah iya carikan terus dikasih uang buat bangun rumah oh berapa yuk sama tau nggak katanya 2 kali lipat dari harga-harga semula yuk lumayan Oh tadi tuh kita nyampe sini ada orang guys Mas 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 dek merenung paling lagi merenung di tepian waduk gongseng ini kelihatan kan guys waduk gongsengnya belakang belakang sini tuh cakep banget cuman no sayang nggak dibuka-buka ilo bedek untuk umum opoge orang umum menurut ini terdini orang dibuka-buka lagi umum vionya bagus banget guys yo yo ini tuh cocoknya kalau pagi-pagi kalau kalau sore sore sekalian ya jam tigaan gitulah sans-sansetan dan anode tadi masih itu ngasih gambaran eh best viewnya itu malah justru pas musim penghujan karena datarannya kelihatan hijau pertama terus kemudian airnya belum terlalu surut kalian kalau tahu yang warna-warna warna putih itu tuh sebenarnya air waduk yang udah surut wawah jadi bekasnya kayak gitu mungkin nek musim penghujan yuk batasnya paling kini gede bisa cuman kesini paling setelah belakangnya langsung air paling mentoknya disini masih mentok paling disini guys nggak bisa kebawah 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 wis air jadi neyo lebih jadu tapi yuk meskipun kita kesininya musim kemarau yuk bagus sih ya soalnya kita bisa turun bisa turun kebawah lor sampai pinggir langsung guys kalau musim penghujan mungkin kalian nyampe daerah sini udah udah langsung ketemu air karena ya tenggelam ya di video betul sekali viewnya bagus ya Iya nanti kalau kalian udah banyak kok sebenarnya di tiktok itu juga udah ada yang nyepilin kau gongseng lewat pintu utama kan nggak boleh sama bapak-bapak menjaganya ya kalian harus gimana caranya lewat samping kok samping nggak samping belakang ini muter tadi ada satu tanjakan yang susah untuk diakses mungkin kalian kalau montormatic ya lumayan susah apalagi kalau buncengan harus turun salah satu ya jadi nih pagina jiwi-jiwi harus skillnya terasa dan dan disini tuh katanya masnya tadi kalau malam malah rame mas rame rame ada yang ngecam katanya masih terus ada yang api unggunan gitulah nyantui bareng-bareng temen mungkin pas kemarin juga musim liburan ikut juga deh jadi rame betul dan ini aku mau menikmati kelepon sama istriku ya dia mau nggak kelepon tadi kita di perjalanan itu ngelihkan ya guys ya terus kita nggak bontot dari rumah jadi tahu pedagang sayur terus kita berhenti tanya ada jajanan enggak mas ini mbak ada kelepon ada tahu ada macem-macem oke aku mau nyuapin istriku semoga dia mau 1000 dapat lima biji jadi bergininya 200 rupiah salam amirrohim manis deh ya wang aku sih enak ini bahannya pis anu singkong guys di dalamnya ada gula merahnya tempatnya bener-bener syah doga suopi banget suopi banget ya mas yuk suopi banget apa ya gara-gara kita datangnya pagi mungkin kalau sore bisa rame mas kalau kuliah di tiktok itu dia akan ke sini sore kan itu berbarengan sama banyak orang gitu guys dan disini tuh ada bekas kayak habis apa bakar-bakar gitu guys terus dibawah tadi ada yang ada tulang ayam ya mungkin ya sudah dibakar-bakar disini enak tenang masih muntut guys bujukku viewnya warren bahana bukit-bukit bukit-bukit apa ya mas joe bukit pingkong menanjakan satu deh hahaha bagus viewnya ini aku kesini itu flashback banget ketika kita ke pantai Jepara itu loh pantai mana eh sing pantai ujung pandang ujung apa eh ujung piring ujung piring pokoknya yang menjorok gitu ya deh ya intinya ambil sama kayak ini ya pinggirannya soalnya kalau pantai ujung piring kan di diet apa namanya di apa mas diurut 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 pernah kalau di pantainya itu karang-karang supaya supaya untung kita udah nyerbangin dan mungkin kalau sore kuonceng di balan pagi tadi belum terlalu ini agak jam 8-an setengah 8 ini guys dulu itu kita udah pernah kesini guys pas belum punya konten ya masih belum punya YouTube maksudnya pakai mobil eh pakai motor ah pakai motor Mas banget itu pagi nih nggak salah tapi nggak wagi kayak tadi ya jam seginian seginian lah baru berangkat awalnya itu kita mau ke gongseng kan ya iseng gitu toh mas suamiku pengen ke gongseng guys akhirnya ayo berangkat pakai gongseng aku juga Pak Baju ini oh iya toh gongseng cuman kita waktu itu belum tahu jalanan ini ya kalau di tikap pun juga belum terlalu di upload jadi ya Nah kita itu lewat pintu depan gerbangnya masih ditutup terus sama kita kan mau berosot gitu aja awale cuman terus ada bapak-bapak satpam bapak-bapak penjaga nggak boleh Mas Oh siap bosku belum dibuka katanya gitu terus kita merenung yowes lah ayo masa balik ke rumah wes nyampe sini kok ya emang ya ngomong akhirnya kita memutuskan Dek sama ikutanya disana udah pernah kewadu pacal aku kan belum pernah kewadu pacal sama sekali guys belum pernah aku terus ayo kewadu pacal oke gas diketnya lumayan mahal berapa 10.000 10.000 kalau macal hitungannya mahal ya Dek sama mahal 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 oh 2.000 lo wes bagus loh prosok soalnya apa nggak ada spot-spot terlalu banyak gitu nggak ada guys jadi cuma masuk di pinggir di pinggir wes beli kopi beli kopi nebeli Nenggak kan juga nggak jajan sama sekali nonton wong mancing nggak ada sing apa namanya sialah apa camping ground apa tempat apakah nggak ada 10.000 mahal mahal kalau 10.000 segitu gitu guys jadi di Bu Junogoro ini sebenarnya lumayan ya masih untuk tempat wisatanya tempat wisatanya lumayan cuman ya pengelolaannya kadang kurang maksimal sih kalau menurut aku kayak yang dikayangan api itu bener ada toiletnya tapi tapi ada airnya kebetulan pas disana kita akhirnya ya kebetulan kebetulan kita pas kesana airnya nggak ada terus di jalanan sini arah ke wadu gongsang itu ada air terjun guys ada mas yang belok terus di sini tuh rata-rata kalau di Bu Junogoro wisatanya wisata alam guys ada wisata wahna yaitu Govan cuman ya seperti itulah yang rame play groundnya sekarang aku pun sama istriku masuk baru sekali ya dek ya ke Govan baru satu kali dan itu pun pas ada event Expo Bu Junogoro jadi tiket masuk eh lumayan murah ya dik kalau pas ada event seperti itu kalau hari biasa mungkin ya agak lebih mahal agak lebih mahal sebenarnya mahal atau enggak itu kan tergantung kitanya sendiri guys kalau kalian ekonominya mampu ya tiket berapapun ya kalau kalian pengen ya oke oke wae cuman kalau kita sebagai yang apa yang kita rasakan ya seperti itu ya deh ya eh gini loh mas kita bisa ngomong mahal enggaknya itu melihat fasilitas fasilitas terus iya UMR bener UMR makanan aja di Bu Junogoro guys itu ya di Bu Junogoro kota ya enggak di Bu Junogoro pinggiran lah kalau di Bu Junogoro kota itu hampir setara Surabaya Surabaya ya betul bahkan kalau sama Solo kediri jauh nganjuk gitu jauh guys masih mahalan Bu Junogoro jadi kalau kalian kerja misalnya jadi PNS atau P3K di kota Bu Junogoro itu paling enggak makan itu sehari dua puluh ribu iya siap-siap berhemat kalau gitu dua puluh ribu dan UMRnya hanya Bu Junogoro berapa teman dua juta seratusan sekitaran itu arah-arah itulah dan kos-kosanya kebetulan akan juga pernah ngekoskan di kota ini lumayan juga guys kos-kosanya itu 500 ya ada yang 200 ribu tuh Mas liat Oh ah kapal apa kedistrak sama kapal guys tadi soalnya aku pas ngedron nggak ada kapal lewat jadi gitu ah kapan-kapan kan bisa kesini lagi hahaha cua nah lanjut tadi sampai mana Oh ya kos-kosan kos-kosan di Bu Junogoro ini mayoritas nggak semua guys mayoritas itu 500 ke atas lah ya 500 lah mentok 500 500 ke atas kamar mandi dalam kalau kamar mandi luar paling 300 terus 250 kayak gitu masih adalah paling cuma ya ala kadarnya masih kamarnya ala kadarnya dan menurutku dan aku kan kebetulan dapet kos-kosan itu seharga normalnya 750 ribu Wow karma di dalam nggak selok sini kipas 1,8 hahaha habis di kos-kosan dan ya fasilat dengan harga 750 ribu itu kemahalan guys kos-kosan segitu iyalah kecuali di rumahnya AC iya dong betul sekali dulu kan pernah di Jogja juga ngekos itu berapa 2 juta setengah satu tahun berarti kalau dibagi 12 250 enggak ada dua kan dibagi 12 kalau 200 ribuan kan Oh lebih sedih lah 200 ribu lebih sedih guys di Jogja cuman kamar mandi luar deh sama kos-kosannya pun ya nggak bangunan baru udah agak lama lah kalau misalnya kamar mandi dalam itu sekitar berapa saya pernah tanya-tanya 400 500 yang yang cewek 500 kalau cowok kamar mandi dalam ya sekitar 400 pokoknya kalau kamar mandi dalam itu sekitar tiga setengahan deh satu tahun kalau Jogja itu tahunan deh Oh berarti tahunan ya mbak ya enggak bulanan enggak bulanan tahunan mungkin kalau dibuja negeru ini diambil tahunan ya rotok kemiringnya paling-paling lu lenek dip misalkan aku 750 Aduh ya udah guys ya hujuku kebelet popi karena disini enggak ada toiletnya jadi gimana langsung nyemplung orangnya video kok aneh-aneh ya udah guys ya cukup sekian cerita-cerita kita di pinggiran waduh goseng kalian tepilin keindahan semuanya guys pokoknya kalian kalau misalnya lagi gabut atau hari Sabtu minggu bingung kemana boleh ke sini jalanannya nanti ini aku record full ya Mas ya dari nya kita video-in guys dari ini waduh ini rumah-rumah di sana ya Maksudnya kalau tadi kan berangkatnya kan enggak full ya gitu Oke guys terima kasih see you next vlog bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye itu oke buat mising kecuali